Al-Fatihah Bila beliau akan buka Beliau berdoa Saat beliau buka Beliau berdoa Kemudian Yang terakhir? Yang terakhir? Ini poin pentingnya Saya naikkan ke atas saja Supaya lebih jelas Karena ini pembahasan pentingnya Mohon bersabar sebentar Ini sesuatu yang sering terlupakan Perhatikan sini Umumnya diterjemahkan telah hilang rasa haus itu Dan basah tenggorokan Dan tetap sekarang pahala dari Allah Insya Allah Bila Allah berkendak dengan seluruhnya Dengan izin Allah maksudnya Perhatikan Pertama pertanyaan saya Sebelum kita bahas hadisnya Dibaca sebelum buka atau setelah buka? Yang setelah buka angkat tangan Yang sebelum buka angkat tangan Yang gak buka juga angkat tangan Banyak tidak jelas ini Baik Sebetulnya Mau sebelum buka Mau setelah buka Itu baik-baik saja Gak ada masalah Bismillah Kita minum air Lalu baca Dahabag goma Itu silahkan Tapi kalau melihat siyak hadisnya Siyak itu Tanda-tanda dari katanya Kata-kata hadisnya Nampaknya lebih menunjuk kepada Sebelum kita Sebelum kita minum Bukan setelah kita minum Walaupun setelah kita minum pun silahkan Biasanya yang setelah minum itu Menerjemahkannya begini Dahabag goma telah hilang haus Kalau telah hilang haus kan minum dulu Minum dulu baru hilang hausnya Itu kalau dibaca dengan terjemahan biasa Tapi kalau dibaca dengan terjemahan ilmu balagah Akan main maknanya Lihat sini Kalau belajar bahasa Arab Enak ada empat cabang ilmu Nanti setelah ini Kalau ditanya saya jawab Kalau enggak tidak Lihat sini Lihat hadisnya dulu ya Karena Rasulullah SAW Iza aftara Ini yang jarang dibaca awalnya Iza aftara Apabila beliau berbuka Di dalam rumus bahasa Arab Kalau ada kata Iza Bersambung dengan pasten bentuknya Itu maknanya present Akan Maknanya akan Contoh Iza aftara Apabila akan tiba pertolongan Allah Diterjemahkan telah datang pertolongan Allah Saat itu datang belum? Belum Karena yang dimaksud adalah Fathu Makkah Saat itu belum terjadi Maksudnya akan datang Tapi pasti Jadi kalau ada Iza Bersambung dengan Fi'il ma'zi Namanya Fi'il ma'zi Itu maknanya Mubari Akan Jelas sampai sini? Jadi seakan-akan Mengatakan Kalau kita terjemahkan Apabila akan berbuka Maka dikaitkan Zahabah Kenapa kok ya Ustaz Kenapa menggunakan Kata bentuk pasten lagi Telah Kenapa tidak Mudari aja Akan Misalnya Akan Bapak Ibu sekalian Ini menggambarkan Makna kiasan yang sangat dalam Perhatikan Bukankah orang puasa Jangankan minum Dengan adhan saja Sudah hilang hausnya Allahu Akbar Allahu Akbar Hilang haus tu Dahabah Karena itu ada hadis lain Perhatikan Tafsir hadis yang kedua Farahatani Dua kebahagiaan Dimiliki oleh orang puasa Farahatun Yang pertama Saat dia berbuka Saking bahagianya Lupa dengan hausnya Karena farah itu Kebahagiaan yang diungkapkan Dengan tanpa mengetahui Dan menyadari Apa yang terjadi pada dirinya Jadi kalau orang sedang wisuda Tiba-tiba loncat kepleset Itu sakitnya gak dirasa Saking bahagianya Di orang puasa itu Saking bahagianya dengan adhan Belum minum pun Sudah hilang hausnya Itu farahatani Dan yang kedua Saat membawa pahala puasanya Ketika menghadap Allah Kalau dari sisi pendekatan bahasa Nampaknya lebih tepat Sebelum kita minum Itu kita berdoa dulu Baru kemudian kita Minum Bismillah Itu pendekatan Tapi tidak juga Dipersalahkan Kalau ingin kita baca Setelah minum Yang tidak tepat Gak baca doa Dan akan bahasa Tenggorokan itu Poinnya bukan disini Poinnya adalah Perhatikan Ini Dan sekarang ditetapkan Pahalanya Insya Allah Dengan kandap Allah Perhatikan Al-Ajru tidak tersebut Di dalam Quran Termasuk dalam kalimat Bahasa Arab Kecuali menunjuk dua makna Kecuali menunjuk dua makna Satu sesuatu yang langsung diberikan Langsung diberikan Anda kalau nanti Haji atau Amrah Di Saudi atau di negara timur tengah lainnya Ada taksi Itu diatasnya tulisan Ujrah Kalau anda selesai Mesti bayar Bayar kontan Ujrah Dari kata ajrun Kes Langsung Ujrah Dari kata ajrun Ada yang kedua sifatnya Ditangguhkan nanti Gak sekarang Jadi ketika Allah Kemudian menyampaikan Melalui Lisan Nabi S.A.W Hadis ini Sekarang akan diberikan Sesuatu yang ditetapkan itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian Kalimat ini menunjukkan Dua makna Ada yang akan diberikan Langsung oleh Allah Saat kita buka itu Dan ada sesuatu Yang ditunda nanti Yang lebih besar lagi Yang diberikan saat kita buka itu Itulah panjar dunia Apa yang diberikan oleh Allah Ini Hadis Riwayat At-Tirmidhi Nomor hadis 2249 Saya bacakan hadisnya ya Dari Abu Hurairah An-Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala Hadis riwayat Amu Hurairah Semoga Allah Meribai kepadanya Kala beliau menyampaikan Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Bersabda Berhatikan kalimatnya Dan tolong Jangan pernah diremaikan ini Salatun Ada tiga golongan Salatun Ada tiga golongan La turaddu da'watuhum Tidak mungkin Ditolak doanya Ada tiga golongan Yang tidak mungkin Ditolak doanya Allah Siapa mereka Satu Al-Imamul Adil Pemimpin yang adil Pemimpin yang adil Anda jangan langsung Terbayang Presiden Gubernur Bupati Maaf Para ayah pun di rumah Itu pemimpin Dan Anda mesti adil Dan kalau disebutkan adil Jangan yang dibahas Yang itu saja Kalau bahas masalah poligami Baru adil Adil Bukan itu poinnya Adil itu luas sekali Maknanya Contoh Maaf ya Sekali lagi maafkan saya Kalau bahasanya kurang baik Bapak mencampurkan Pekerjaan di luar Dengan tugas sebagai ayah Itu sudah tidak adil Anda punya pekerjaan di kantor Kemudian selesai bekerja Dibawa ke rumah Lalu masuk ke rumah itu Orang rumah sudah nunggu Seorang ayah Isti sudah menunggu Selama 8 jam Anak-anak sudah menanti Ingin memberikan kisahnya Kadang-kadang ada yang melukis Menggambar Ada yang menunggu Mengaji Ingin menyampaikan Bacaan Qurannya Tiba-tiba datang ayahnya Dengan kedudukan kantornya Masya Allah Yang ditunggu seorang ayah Yang datang seorang pengusaha Yang ditunggu seorang ayah Yang datang seorang mudir Seorang bos Pekerjaan masih dibawa ke rumah Masya Allah Pas dibawakan Orang sudah memanggil Anak kita itu gak akan peduli Allah anak saya Antum memanggil sekarang Ustaz Teman dan sebagainya Sampai di rumah Anak saya tidak akan peduli Begitu dibuka pintunya Buya Naik Diambil Naik ke punggung Main kuda-kudaan Itu yang ditunggu Anak kita itu Tidak merindukan apapun Kecuali ayahnya Isti tidak merindukan Apapun kecuali suaminya Kadang-kadang ada tipe suami Yang kurang adil Antum sudah selesai di kantor Simpan semua kantor itu Di depan pintu rumah Ketika masuk Jadilah alih yang baik Jadilah suami yang baik Sudah itu ditunggu Karena itulah Rasulullah Kalau antum buka hadis Riwayat Al-Buhari Itu pernah beliau masuk Aisyah itu curhat Curhat Masya Allah Kalau kita hitung sampai 2 jam Didengarkan oleh Nabi begini Tidak direspon Didengarkan oleh Nabi Saking ingin didengarnya Nabi SAW tahu Ini sudah lama nunggu saya Begitu datang Didengarkan Kita ada di mana Jadi kalau antum adil Dalam satu masalah ini saja Maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Begitu antum minta Masya Allah Datang Nanti ibu lain kali ibu ya Ayah aja dulu lain kali ya Masya Allah Al-Imamun Adi Yang kedua ini poinnya Berlaku bagi suami dan istri kita semua As-sa'imat Hatta yuftira As-sa'imat Orang puasa Sampai dia buka Hatta yuftira Allah doa antum itu Saat berbuka Itu sedang ditunggu oleh Allah Orang puasa Sampai dia buka Ditunggu doanya oleh Allah Terutama puncaknya saat buka Saya ilustrasikan ya Anda punya yang bantu-bantu di rumah Masya Allah Kerjanya luar biasa Anda minta bangun jam 5 Jam 4 sudah bangun Kita minta bersihkan ruangan dalam Sampai luarnya dia bersihkan Yang tidak diminta pun dilakukan Wajar sifatnya Allah satu kali datang kepada kita Pabu Maafkan saya Punya kebutuhan Anak-anak mau sekolah Kurang uang 250 ribu Kita mampu Dikasih gak? Kasih berapa? Minta 250 Kita bisa kasih 500 Saking kita paham Jawa kerjanya luar biasa Hadis Qudsi Perhatikan hadisnya Yang tadi saya bacakan ya Al-Bukhari Kitab Usyan Hadis yang ketiga Perhatikan Allah Memuji orang puasa Orang makan Dia tidak Orang minum Dia tidak Orang melakukan hubungan seksual Dia tidak Dan itu dilakukan Karena untukku saja Masya Allah Saya akan berikan Pahala yang tanpa batas Sebelum tunggu akhirat Allah sedang tunggu Saat dia berbuka itu Allah sedang menunggu Mau minta apa Alhamdulillah Karena itu dibuka dengan doa sunnah Ini cuma pendahuluan Ini doa pembuka yang ini itu Bukan doa intinya Jadi ketika Anda mengatakan Wafabatal ajru insyaallah Sekarang akan tetap janji Allah itu Pemberiannya Allah nunggu Kalau gitu kamu mau minta apa Nah masalahnya kadang-kadang Kita gak minta Setelah kita bacakan ini Kita sibuk dengan yang lain Langsung setan masuk ke mata kita Anak panahnya masuk Ditujukan kepada Jus Al-Pukh Jus Kolam Allah Begitu langsung sekali Sudah kenyang Lupa dengan berdoa Karena itu Yang paling baik Setelah Anda minum Anda bawa akan ini Ayo coba mulai Hari pertama Yuk sebelum makanannya disentuh Ayah dulu berdoa Duhai Allah Betapa engkau berikan amanah Kepada saya sebagai kepala keluarga Ada istri saya Anak-anak saya Berikan kekuatan kepada saya Untuk menjadi suami dan ayah yang baik Ya Allah Ampuni dosa saya Kalau sampai ini Belum menjadi ayah yang baik Bimbing saya Supaya bisa memberikan kebaikan pada keluarga saya Didengar oleh ibunya Oleh anaknya Besoknya ibu berdoa Ya Allah Jadikan saya ibu yang baik Ya Allah Berikan saya kebaikan Bimbing saya Supaya menjadi pribadi yang baik Merawat anak-anak Menjaga kehormatan rumah tangga Yang paling indah itu Yang paling indah itu ketika anak-anak kita berkata Ya Allah Mohon kuatkan papa dalam bekerja Ya Allah Berikan petunjuk dalam peluh keringatnya Bimbing kami untuk menjadi anak-anak yang soleh Duhai Allah Jadikan ibu sabar dalam mendampingi kami dalam kehidupan Maafkan ya Allah Kalau sampai saat ini belum bisa berdoa untuk ayah dan ibu Tidak ada yang lebih indah daripada itu Yang punya teorinya kita Yang praktekan agama lain